Kita ke sorotan lainnya saudara nama Menko PMK Muhajir Effendi muncul dalam bursa calon wakil presiden di pemilu presiden 2024. Muhajir bahkan digadang-gadang menjadi salah satu Bacawa Pres Gajar Pranowo. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Gajar Pranowo menilai siapapun berpeluang mendampinginya menjadi bakal Cawa Pres. Termasuk munculnya nama Menko PMK Muhajir Effendi. Gajar menerima dan menyebut siapapun boleh diusulkan menjadi bakal Cawa Pres yang akan mendampinginya. Sementara itu saudara bakal calon presiden Anies Baswedan memastikan pendampingnya di pil pres diumumkan usai ibadah haji. Namun Anies tetap memastikan waktu dan tempat deklarasi. Anies juga tidak menegaskan jika AHY yang mengantarnya berhaji akan menjadi bakal pendampingnya di pil pres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begini, doakan umur panjang. Kalau sebelum haji jelas nggak mungkin karena tinggal 3 jam lagi. Tinggal 3 jam lagi. Jadi insya Allah ya pasti sesudahnya. Tapi sesudahnya itu tanggalnya berapa belum tahu. Bulannya apa belum tahu. Sudah akan bekerja. Mudah-mudahan lebih awal lebih baik. AHY dan keluarga turut mengantar bakal calon presiden Anies Baswedan pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta Kamis petang. Kehadiran AHY untuk mendoakan agar ibadah haji Anies dan keluarga lancar dan mabrur. Dalam kesempatan ini saudara AHY juga berharap sosok cawafres yang dipilih Anies adalah yang terbaik. Kita tentunya sama-sama menjemput akhir. Kita ingin yang terbaik. Saya dari awal berharap bahwa yang kita hiarkan ini pertama dan terutama adalah dengan niat yang baik. Insya Allah itu akan kita jaga. Kita berharap ada kemenangan yang baik pula.